Abu Bakar ini Bapak Ibu sekalian cirinya beli radiyallahu anhu itu badannya kurus saking kurusnya kalau pakai sarung melorot terus nah iya radiyallahu anhu tapi yang perlu digarisbawahi Islam bukan melihat kekarnya fisik tapi kekarnya iman dalam hati Allah bilang a'a, Allah bilang halal halal Allah bilang haram haram perintah dikerjakan, larangan ditinggalkan itu konsep dasarnya Abu Bakar ini ditahu tentang masalah keyakinannya sampai apa kata Nabi SAW kalau keyakinannya dan imannya Abu Bakar ditimbang di satu timbangan dan keyakinannya serta keyimannya seluruh umat ini semua sahabat, semua tabiin semua yang sudah mati, yang masih hidup dan yang belum lahir, semua kita disini juga termasuk, ditimbang iman kita semua dibandingkan Abu Bakar yang satu timbangan pasti lebih berat keyakinannya Abu Bakar kata Abdullah bin Mas'ud sahabat Nabi RA yang mulia dengan ibadahnya yang luar biasa kami tidak ada bedanya dengan Abu Bakar dari sisi ibadah kena Abu Bakar solat kami solat Abu Bakar puasa kami puasa Abu Bakar sadaka kami sadaka Abu Bakar jihad kami jihad tapi kami tidak bisa menyayang Abu Bakar dari sisi keyakinannya mustahil kalau Rasulullah sudah bilang kerjakan apapun konsekuensinya mau wajib, mau sunnah gak ada toleransi gak ada keraguan yang haram gak ada lagi haram-haram gak ada ceritanya seperti itulah konsepnya jadi sangat luar biasa yang jelas berapa ibadah sekalian mereka bilang cari Abu Bakar dan juga ada hadis supaya saya tidak lupa ya kata Nabi SAW tidak ada seseorang yang menginjakkan telapak kakinya di buka bumi setelah para Nabi-Nabi yang paling afdol lebih daripada Abu Bakar jadi setelah Nabi langsung dia jadi orang yang sangat luar biasa datanglah orang-orang Quraish ini ke kebunnya Abu Bakar di kebun kurma di pinggir kota Madinah dan orang sahabat-sahabat tadi ini pada ikut pada ikut gitu kan sampai di kebunnya Abu Bakar Abu Jal teriak wahai Abu Bakar keluarlah Abu Bakar keluarlah Abu Bakar keluar kaget Abu Bakar belum pernah dalam sejarah hidupnya Abu Bakar itu tokoh-tokoh Quraish kepala-kepala sungguhnya datang ke kebunnya untuk apa dan belum pernah dalam sejarah Mekah orang beriman sama orang kafir di alam sama-sama maka Abu Bakar bilang ada apa wahai Abu Jal dia bilang sahabat Muhammad gila masa dia cerita rekayasa bohong cerita bohong begini 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 Abu Bakar dia belum dengar dari Nabi Abu Jal yang jelasin begini-begini panjang lebar sampai selesai sampai kembali lagi ke Mekah Abu Bakar sudah tahu nih apa tujuannya Abu Jal kalau dia mau beriman dia sudah beriman sebenarnya Nabi tapi datang sini mau ngacoin kata Abu Bakar ada dua riwayat riwayat yang pertama wahai Quraish bukan cuma Abu Jal wahai Quraish Muhammad mengaku turun wahyu dari langit ke rumahnya dan saya percaya apa bedanya dengan dia kalau naik ke langit sama saja tidak akan menggoyahkan saya riwayat yang kedua yang unik nih dia mengatakan wahai Quraish ketahuilah kalau depan mata saya ada tembok warnanya putih jelas putih Muhammad bilang tidak Abu Bakar itu hitam saya akan bohongkan mata saya dan saya bilang hitam luar biasa mau digoyahkan bagaimana nih tembok putih enggak salah Abu Bakar oh iya salah matanya salah bayangin tuh apa kira-kira bisa menggoyahkan keyakinan seperti ini luar biasa pokoknya Allah Rasulnya bilang selesai enggak ada toleransi sudah selesai semua dikerjain biar Rasul dunia benci tembok warna putih Muhammad bilang hitam saya bilang iya mata saya salah hitam berarti Abu Jahl dan orang Quraish diam ini enggak bisa lagi digoyahkan Abu Bakar dia tahu ada masalah dia tanya orang sahabat-sahabat dimana Rasulullah s.a.w. kata mereka di bukit Abi Qubais di kurumuni orang Abu Bakar kesan terima kasih